selamat menikmati Sebelumnya, saya berterima kasih atas kesempatannya kepada Ibu Dr. Andasri Sulis Tiorini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kompetensi dasar IPA A. Keaneka ragaman pada sistem organisasi kehidupan Yang pertama, molekul, merupakan partikel-partikel penyusun organisme yang dibagi oleh atom-atom Dua, sel, adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup Tiga, jaringan, adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama Empat, organ, kumpulan berbagai jaringan yang melakukan fungsi tertentu disebut organ Lima, organisme Di dalam tubuh makhluk hidup, organ-organ yang berbeda akan terkumpul membentuk suatu sistem yang disebut sistem organ Populasi merupakan kumpulan individu dari satu spesies yang berinteraksi dan hidup di wilayah tertentu Tujuh, komunitas merupakan kumpulan populasi dari berbagai spesies yang saling berinteraksi dan hidup di area tertentu dalam kurun waktu yang sama Delapan, ekosistem Seluruh komunitas beserta lingkungan fisik atau apiotik yang saling berinteraksi disebut ekosistem Yang kesembilan, ada bioma Bioma adalah satuan daerah daratan yang luas di bumi berjirikan sejenis tumbuhan dominan di daerah tersebut B, ekosistem beserta satuan makhluk hidup Yang pertama, komponen biotik atau makhluk hidup Yang terdiri dari tiga, yaitu Pertama, produsen Produsen adalah organisme yang dapat membuat makanan sendiri Konsumen Terdiri dari hewan dan manusia dan tidak bisa membuat makanan sendiri tergantung organisme lain Dan yang terakhir, pengurai Merupakan mikroorganisme yang menguraikan senyawa organik atau bahan makanan yang ada pada sisa organisme Yang kedua, ada komponen abiotik atau tidak hidup Komponen itu antara lain tanah, air, udara, cahaya, dan matahari C, saling ketergantungan antara makhluk hidup Yang pertama, ada rantai makanan Merupakan peristiwa makan-dimakan dalam suatu ekosistem dengan urutan tertentu Contoh rantai makanan di sawah, yaitu tumbuhan menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan makanan dalam bentuk gula Dan disimpan dalam biji, batang, dan bagian lainnya Tikus makan tumbuhan Tubuh tikus mengubah sejumlah makanan menjadi energi untuk dimakan dan bereproduksi Ular makan tikus Tikus merupakan sumber energi untuk ular agar tetap hidup Burung elang makan ular Tubuh elang menggunakan energi yang tersedia dari ular untuk melangsungkan proses kehidupan Kemudian yang kedua, jaring-jaring makanan Adalah gabungan dari rantai makanan Yang ketiga, piramida makanan Contohnya adalah piramida ekologi Yaitu piramida jumlah yang dilukiskan dengan jumlah individu Kemudian ada arus energi Arus energi adalah setiap kegiatan memerlukan energi Dan yang terakhir ada siklus energi Merupakan perpindahan zat dari tempat satu ke tempat yang lainnya D. Adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya Yang pertama simbiosis Simbiosis terbagi menjadi tiga Yang pertama mutualisme Hubungan yang saling menguntungkan Contohnya adalah hubungan serangga dan tumbuhan berbunga Kerbau dengan burung jalak Buaya dengan burung klover Tumbuhan dengan cacing Jamur dengan ganggang Kemudian yang kedua, komensalisme Satu pihak diuntungkan Sedangkan pihak yang lain tidak dirugikan Contohnya adalah ikan remora Dengan ikan hiu Kemudian anggrek dan berbagai jenis paku-pakuan hidup Menumpang pada tumbuhan lain Dan yang ketiga, yang terakhir Parasitisme Hanya menguntungkan salah satu pihak Contohnya Benalu yang hidup di pohon inang Tumbuhan tali putri yang menumpang pada tumbuhan lain Kutu kepala dengan kulit kepala manusia B. Predasi Predasi adalah interaksi dari dua individu dalam populasi Berbeda spesies berupa makan dan dimakan Atau satu spesies memakan satu spesies lain Individu yang memakan disebut predator Dan dimakan disebut dengan mangsa C. Kompetisi Hubungan dua populasi yang hidup bersama Dan saling mempengaruhi akibat adanya Kebutuhan-kebutuhan akan bahan yang sama Sedangkan ketersediaan bahan tersebut terbatas D. Adaptasi dan penyesuaian makhluk hidup Yang pertama, adaptasi morfologi Merupakan penyesuaian bentuk tubuh dalam kelangsungan hidupnya Contohnya ada gigi-gigi khusus Gigi-gigi hewan kartifora Beradaptasi menjadi empat gigi taring besar Yang runcing untuk menangkap mangsa Yang kedua ada akar Akar tumbuhan burun kuat dan panjang Berfungsi untuk menyerap air yang terdapat Jauh di dalam tanah Sedangkan akar hawa pada tumbuhan bakau Untuk bernafas Yang kedua ada adaptasi fisiologi Merupakan penyesuaian fungsi tubuh untuk mempertahankan hidupnya Contohnya adalah kantong tinta dan mimikri pada bungklon Yang terakhir, adaptasi tingkah laku Merupakan adaptasi yang didasarkan pada tingkah laku Contohnya tupai virgina Hewan ini seiring berbaring tidak berdaya dengan mata tertutup Bila didekati seekor anjing Sekian presentasi dari saya Apabila ada kesalahan kata Saya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh